Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos tadi. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas satu soal di pelajar matematika untuk KUIKULUM 2013 ini ada di kelas 11 mengenai limit. Lengkapnya itu limit aljabar ya, menuju angka. Oke, kita lihat langsung ya. Nah, nilai limit X menuju min 2. 8X kuadrat tambah 14 X min 4 dibagi 2 X tambah 4. Nah, pertama-tama ya, langkahnya itu sebenarnya cek dulu. Jadi kita periksa dulu. Jadi minus 2-nya coba masuk ke sana. Jadi 8 minus 2 kuadrat, ya ini di kertas coretan gitu. Nah, yang bawahnya juga nih, 2 dikali minus 2. Seandainya langsung ketemu jawaban, ya. Selesai gitu ya. Jadi 8 dikali 4. Minus 28 minus 4. Minus 4 ditambah 4. Dapat kali 4 itu 32. Kurang 8 kurang 4. Minus 4 tambah 4. Yang atas 0, yang bawah 0. Nah, sebenarnya gini nih catatannya ya. Kalau dicek itu, catatan. Waktu kita periksa, ya itu, di cek itu, kemungkinan jawabannya langsung ketemu angkanya, kak. Misalnya 7, misalnya gitu ya. Nah, langsung beres. Tapi di soal ini enggak kan ya. Nah, misalnya kalau ketemu jawabannya 0 dibagi kak. Tapi kaknya bukan 0 ya. Misalnya 0 dibagi 7, misalnya gitu. Itu jawabannya 0. Jawabannya 0. Ya. Nah, yang ketiga, kalau kak dibagi 0. Kaknya bukan 0 nih. Misalnya 7 bagi 0. Nah, itu jawabannya tahingga. Ini contohnya ya, contoh. Nah, ini contohnya itu 0 bagi 7. Nah, ini contohnya 7 bagi 0. Nah, kita mesti jawabannya ke sini. Jadinya gitu ya. Yang keempat, kalau 0 berpon 0. Kalau 0 berpon 0 itu harus pakai jalan. Harus pakai jalan. Nah, ini ada bahasa Indonesia ini salah ya. Harusnya pakai. Kita udah biayain aja lah. Gitu ya, harus pakai jalan. Nah, salah satu caranya adalah tentang pemfaktoran. Nah, ada cara lain. Tapi, biasanya baru belajar limit itu pakai pemfaktoran. Pemfaktoran itu macam-macam. Jadi, misalnya begini. Ya, pemfaktoran itu yang pertama. Yang pertama lah ya. Misalnya ada tipe gini. Selisih kuadat. Nah, selisih kuadat itu gimana sih? Misalnya gini. Kalau A kuadat min B kuadat, itu jawabannya A tambah B dikali A di kolom B. Ini tuh maksudnya X kuadat min 9. Contohnya ya. Jadi, cuma 2 nih. 2 suku. Lalu, yang ini ada huruf X. Yang ini nggak ada. Lalu, tengahnya minus. Nah, itu dibagi. Bukan dibagi. Ditarik akar. 1 plus, 1 minus. X kuadat naik akar jadi X. 9 naik akar jadi 3. Nah, jadi idenya gitu yang pertama. Yang kedua, yang B. Itu kalau soalnya gini. Misalnya contohnya X kuadat tambah 9 X. Ini ada huruf X-nya ada 2. X-nya boleh keluarkan. Jadi X-nya keluar. Sisanya jadi X ditambah 9. Jadi ini X-nya ada 2. Tinggal 1. 9 X, X-nya ada 1. Jadi nggak ada. Buat diceknya, kali lagi. X kali X, X kuadat. X kali 9, 9 X. Lalu yang berikutnya tipenya gini. X kuadat. Misalnya ya. Min 4 X, Min 5. Nah, ini berapa kali berapa. Jadi bikin dulu tempatnya gitu. Berapa kali berapa. Negatif 5. Kalau dijumlahin negatif 4. Nah, kalau bingung kita ngejainnya 5 aja. Negatifnya nanti lagi. Jadi 5 itu 1 kali 5. Udah nggak ada lagi. Oh, ya 1 kali 5 ya. Sekarang pengen jadi Min 4. Oh, gini. Yang gedenya kasih Min aja. Biar jadi ke bawah jadi negatif. Oke, jadi plus 1, Min 4. Yang satu lagi bentuknya gini. 2 X kuadat, Min X, Min 3 misalnya. Ini ada cara mengejalkannya 1 baris. 1 baris tapi banyak mikir. Ada lagi 2 baris tapi mikirnya sedikit. Nah, di kesempatan ini kita yang 2 baris aja ya. Mikirnya sedikit. Jadi gini, kalau 2 ya. Tulis 2. Tulis 2. Bagi 2. Jadi kalau ini 7. 7, 7 bagi 7. 10. 10, 10 bagi 10 gitu. Lalu ujung ketemu ujung. Dikaliin gitu. 2 X Min 3. Min 6. Jadi berapa? Kali berapa? Min 6. Kalau di jumlah. Negatif 1. 6 itu 1 X 6. 2 X 3. Oh, 2 X 3 aja. 2 X 3 bisa jadi negatif 1. Supaya negatif 1 ya. Kasih Min. Oke, jadi di negatifnya ya. Jadi plus 2. Min 3. Nah, sekarang di antara 2 ini nih. Yang kiri dan yang kanan. Pasti ini bisa dibagi yang bawah. Yang kiri ya. 2 X tambah 2. Kalau ini 3 nya nanti nggak bisa dibagi 2. Nah, kita bagi. Jadinya X tambah 1. 2 X Min 3. Oke. Catatannya cukup ya. Nah, ini segitu. Sekarang kita kesana ya. Ini 0 ya. Jadi harus pakai jalan ya. Nah, kita mau pakai pemfakturan. Nah, sekarang di sini. Limit. X menuju minus 2. Nah, ini ya. Ini ada 8. Begini nih. Ini sebenarnya bilangan itu genak. Jadi, 8, 14, 4. 2 nya keluarin dulu aja lah. Biar jangan gede-gede. Jadi kayak dibagi 2 gitu. Kita tambah 7 X minus 2. Yang bawah juga. Ini 2, ini 4. Ini tuh sebenarnya kita memakai yang ini nih. Jadi ada yang bisa ditarik warna gitu. Oke, kayak gitu. Di soal ini sih X ya. Ini 2 sama 4. Sama-sama bisa dibagi 2. Keluarin aja lah. Jadi X tambah 2. Ini kayak dibagi ya. 8 jadi 4. 14 jadi 7. 4 jadi 2. Negative 4 jadi negative 2. Buat ngecek ayun-ayun. Nah. Dikaliin 8 X kuadrat. Dikaliin 14 X. Dikaliin min 4. Betul. Nah ini X tambah 2. Dikaliin lagi. Betul ya. Ini kayak 4 dibagi 2. Beres sampai sini. Nah sekarang yang atasnya ya. Yang atasnya mau kita faktorkan. Nah disini aja ya. Anggupan jadi coyetan ya. Nah jadi ini kan ada 4 X kuadrat nih. Tambah 7 X minus 2. Nah faktorannya gini. Tulis 4 X. 4 X bagi 4. Nah kayak gini ya. 2 2 bagi 2. 4 4 bagi 4. Lalu ujung ketemu ujung. Dikali. Jadi berapa kali berapa? Titik-titik kali titik-titik negatif 8. Dijumlain 7. Nah. Kalau nggak kepikiran. Negatifnya dibuang dulu. Kita pikirin 8 aja. 8 itu ya. Kalau nggak 1 kali 8. 2 kali 4. Nggak ada lagi. 4 kali 2. Ya sama aja sama 2 kali 4. Mana yang bisa jadi 7? Oh. Ini yang ini bisa. Yang 1 sama 8. Tapi maunya positif 7 loh. Oh. Kalau gitu. Yang gedenya positif. Biar jadi positif. Ini negatif aja. Coba. Dijumlain 7. Dikaliin negatif 8. Betul. Sekarang naruhnya sembarangan. Maksudnya negatif 1 yang mau disini boleh. 8 yang mau disini boleh. Nah misalnya namanya disini aja ya. Nah sekarang dibagi 4. Pasti ada yang bisa dibagi 4. Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan ya. Oke berarti 4x minus 1. Disini bagi 4 jadi x ditambah 2. Oke jadi jawabannya yang ini. Nah kita tulis dulu. Limit x menuju minus 2. Ini sebenarnya 2 nya boleh coret ini. Coret aja nih masing-masing ada 2. Lalu dibawahnya jadi tinggal x ditambah 2. Di atasnya jadi yang ini. 4x minus 1. x ditambah 2. Sampai sini. Ada yang sama? Nah pasti urup x nya. Variable x nya mau kecoret. Nanti udah gitu ketemu jawaban. Nah ini ya. Ini sama coret ya. Oke. Sekarang tinggal diisi. 4 dikali negatif 2. 3 kurang 1. Negatif 8. Negatif 1. Jangan akhir. Negatif 9. Dipilih. Yang A. Oke. Bisa ya. Jangan sampai disini. Terima kasih telah baca bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update belajaran setiap arinya. Semoga bahasnya semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe.